Hari ini kita akan membahas tentang rangka Twin Spar Rangka yang bentuknya kurang lebih seperti ini Twin Spar itu sendiri adalah bagian ini Oke, Spar itu tolong saya dikoreksi Jadi dia adalah bentangan Bentangan semacam batang yang membentang Dan ini ada dua, maka dia disebut dengan Twin Spar Bagian lain lagi dari rangka Twin Spar adalah engine mounting Yaitu di sini Di bagian ini biasanya dihubungkan dengan bagian kepala silinder Sedangkan di bagian ini, ini adalah engine mounting tengah Biasanya dihubungkan di bagian atas crankcase atau gearbox Atau di bagian belakang blok silinder Sedangkan bagian yang ini Ini menghubungkan ke swing arm atau lengan ion Di sini ada bearing Bearingnya mungkin tiap motor berbeda-beda Karena tujuan tiap motor dibuat juga berbeda-beda Ada motor sport, motor trail, ada matic dan macam-macam Jenis bearingnya juga beda-beda Kalau di desain saya ini bearingnya tipe needle bearing Dan juga ada truss bearing di sini Kemudian di bagian depan, bagian sini Ini adalah, di sini ada lubang nih Biasanya dimanfaatkan untuk jalur ram air Jadi di bagian depan ini ada corong udara Kemudian dialirkan ke box filter dan masuk ke mesin udara tersebut Kemudian bagian sini adalah komstir Di sini ada bearing dan di sini biasanya tempat dimana as komstir berada Di atas ini biasanya ada segitiga atas, segitiga bawah Kemudian bagian belakang sini, bagian ini, ini biasanya dipakai untuk link shock breaker belakang Kemudian bagian sini adalah sudut rack Saya pakai 22,5 derajat Kemudian ini ada diameter pelek dan pen Kemudian untuk twin spar ini Dia memiliki kelebihan di rigiditasnya Jadi dia lebih rigid daripada rangka yang menggunakan pipa baja Pipa baja biasa Karena konsep dari rangka twin spar ini sendiri adalah Dia memeluk mesin Jadi mesin itu tidak digantung tapi dipeluk Contoh simpelnya gini Saya punya sebuah bantal Ini ada, ini sebuah bantal ya Bantal saya peluk Dengan bantal saya jinjing seperti ini Itu beda Kalau dipeluk dia akan, dia lebih anteng nih Kalau saya gerak-gerak gini, dia lebih anteng Tapi kalau ini saya jinjing Dia lebih banyak goyang Seperti halnya Itu seperti halnya di sasis twin spar Sasis twin spar itu sasis yang memeluk mesin Sehingga ketika motor dipakai buat cornering Itu lebih anteng Lebih antep Dan lebih napak ketimbang Mesin yang sasisnya dia model Mesinnya digantung gitu Ya kurang lebih seperti itu Pembahasan singkat tentang Apa itu rangka twin spar dan bagian-bagiannya Kurang lebihnya mohon maaf Jika ada feedback atau saran Silahkan di share di kolom komentar Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya